Intro Miss Green ulang kembali untuk harganya 382 juta untuk PT Riau Ingatkan untuk subscribe live Halo Mina Laidin, Wolfaidin mohon maaf lahir dan batin Karena kita masih dalam suasana Idul Fitri Oleh karena itu Miss Green ingin mohon maaf lahir batin Untuk semua teman-teman yang merayakan Idul Fitri Intro Oke untuk Kawasaki Z1000 Untuk yang akan kita bahas ini merupakan yang versi 2022 Kalau sebelumnya itu Mr.Tex sudah bahas untuk Z1000 yang keluaran 2021 Kita sekarang berada di Z1000 Untuk perubahan utama dari Kawasaki Z1000 Sugomi 2022 Adalah perubahan warna dan grafik dengan kanan depan Kita lihat dari sisi kanan depan 2022 Kawasaki Z1000 Sugomi ini Dengan warna Metallic Matte Carbon Grey X Emerald Blast Green Nah itu dia bahasanya ya untuk hijau yang sedikit gelap ini Nah untuk tampak kiri kita lihat lagi sebelah kirinya yang gini ya Ini tampilan Sobat Green Tech lihat Ini warna Metallic Matte Carbon Grey sama ya dengan Emerald Blast Green nya Dan juga tampilan depannya juga bisa kita lihat seperti itu Nah untuk detailnya mungkin nanti kita akan lihatkan secara garis besarnya dengan dekat Untuk Sobat Green Tech bisa lihat Terima kasih telah menonton! Nah untuk OTR Rio tadi juga Miss Green sudah bahas harganya 382 juta Jadi perbedaannya dari 2021 yaitu ada peningkatan harga sekitar 20 juta Dengan harga sebelumnya 362 juta Jadi tunggu apa lagi Untuk stok sekarang ini tinggal satu yang hanya ada di belakang Miss Green aja Karena yang kemarin ada dua stok yang sebelumnya Satu lagi sudah sell out dan sudah kita kirim ke si pemiliknya Teman-teman untuk Sobat Green Tech juga harus tahu Kalau Kawasaki Z1000 ini ditenagai mesin 4 silinder yang berkapasitas 1048 cc Yang sanggup mengeluarkan ataupun memuntahkan tenaga dan torsi yang sangat berlimpah Wow sudah pasti tahu dong kalau dicoba itu kecepatannya di tengah jalan seperti apa ya Yang pasti di tengah jalan ya Jangan di tengah-tengah perumahan bisa hancur Dan juga pastinya dibekali ini dengan suspensi upside down dari Soa Yang memiliki pengaturan freload yang sehingga bisa disesuaikan dengan kenyamanan si pengendara Dan dulu juga Kawasaki pasti memberikan kenyamanan untuk si pengendara ya Koin berikutnya ini sudah menggunakan dual semi floating disk dan ABS atau anti lock braking system Dengan tampilan bisa dilihat disini tampilannya desain agresif ya Padat juga dan yang pasti ini gagah Kalau dari Miss Green dia ganteng banget gitu ya Dan yang pastinya torsi dan tenaganya jangan diragukan lagi Dengan suara merdu karena menggunakan 4 silinder Ukuran velg depan dan belakang itu R17 ya Dengan ban depan sebesar 120x70 ZR17 Dan ban belakang 190x50 ZR17 Nah untuk spesifikasi lebih jelas dan lengkapnya mungkin nanti buat Sobat Green Tech yang pengen tanya detail Kamu boleh komen di bawah sini nanti tim kita akan membahasnya Ataupun membalas apa yang akan kamu tanyakan ya Lalu untuk mesin dan performa Jenis penggeraknya disini chain drive Dengan katup per silinder itu ada 4 ya Dan konfigurasi katupnya DOHC Dengan tipe filter udaranya replacement air filter Dengan sistem pendingin cairan Dan jumlah langkahnya 4 stroke Dengan rasio kompresi 11.8 dibanding 1 Dan rasio kompresi 10.3 dibanding 1 Nah untuk pipa kenalpotnya sudah quad X house ya Dan dengan diameter langkah 77 x 56 mm Dengan kapasitas 1043 cc Dengan tipe full injection Tenaga maksimalnya 140 dan torsi maksimalnya 111 newton meter Dengan kapasitas tanki 17 liter Disitu kamu bisa menempuh perjalanannya kayaknya bisa sangat jauh sekali Dengan kecepatan maksimal yang jika kamu gunakan full ya Tapi perhatikan ini digunakan di jalanan mana Untuk berkendara harus hati-hati nih Karena yang sering kita baca ya di baju-bajunya dari Kawasaki Ataupun di jalanan yang ada itu Bukannya arogan tapi emang gak bisa pelan gitu ya Terus kalau kita bahas dari Kawasaki Z1000 2022 ini Arti kata dari Tsugomi ini Nah desain dari filosofi Tsugomi sendiri Itu berarti aura atau energi yang sangat besar yang dilepaskan Kepada orang yang melihatnya Jadi bisa membuat orang tercengang Ataupun wow gitu Jadi hibaratnya hewan buas itu mengerikan gitu ya Luar biasa sekali Tsugomi ini Di sini kalau Miss Green berdiri di sampingnya dari Z1000 Kira-kira di sini tingginya segini ya Dengan tinggi badannya Miss Green itu kurang lebih 157 cm Dia berada di sebelah pinggang Ya pinggang apa? Paha dia kayaknya ya Di sini Jadi sangat ideal untuk kamu yang ingin menaikinya seperti ini ya Gampang sekali Apalagi buat kamu yang lebih tinggi posisi badannya daripada Miss Green Pasti sangat nyaman sekali untuk dikendarai Lalu dari tanki yang ada di depan Ini juga tidak terlalu rendah Ataupun tidak terlalu over tingginya Jadi cocok dengan posisi si pengendara ketika lagi mengendarai Z1000 2022 Dan dari speedometernya Di sini sudah menggunakan speedo digital ya Kita bisa lihat nanti untuk yang ingin melihat Nyalanya seperti apa Kita akan kasih reviewnya Nah itu dia ulasan singkat dari Miss Green Tentang Sugomi Z1000 2022 Jadi buat sobat Green Tech Yang sepertinya sedikit tertarik Ataupun masih ragu-ragu Atau yang sudah sangat tertarik Kamu bisa langsung hubungi Ataupun chat di bawah sini ya Kamu bisa komen Ataupun bisa hubungi timnya kita langsung Dan unit yang ada di sini bisa kamu bawa pulang Atau kamu boleh langsung datang ke sini Yang berada di sekitar Riau Ataupun dari daerah Pulau Jawa Ataupun Sumatera lainnya Bisa langsung datang ke sini Kita akan sambut dengan sangat baik Untuk apa saja yang ingin kamu tanyakan Tentang unit-unit yang ada di Green Tech Terutama yang lagi Miss Green bahas Ini untuk Z1000 Miss Green ulang kembali untuk harganya 382 juta untuk OTR Riau Jadi tunggu apa lagi Langsung pesan sekarang juga ya Oke kalau gitu Sobat Green Tech Jangan lupa di subscribe Di share linknya ke semua Social media kamu Ke teman-temannya kamu Dan boleh dikasih tahu Di sini ada terupdate Dari Z1000 yang sebelumnya 2021 Sekarang sudah ada yang 2022 Kalau gitu Miss Green pamit Dadah ingat Kawasaki Ingat Green Tech Terima kasih telah menonton!